Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimian. Kalau udah, terima kasih. Saat di perang Marineford, ketika menjelang kematiannya, Shirohige sempat meneriakan bahwa One Piece itu benar-benar ada. Nah, dari ucapannya ini, apakah sebenarnya Shirohige juga sudah tahu apa itu One Piece atau dia hanya sekedar menegaskan perkataan Roger? Admin memiliki beberapa teori tentang apakah Shirohige juga sudah mengetahui apa itu One Piece. Berikut adalah penjelasannya. Shirohige adalah salah satu dari keempat Yonkou di era sebelumnya. Dia juga merupakan rival dari Goldie Roger. Prinsip Shirohige ini sangat berbeda dari bajak laut lainnya. Dia tidak peduli soal harta karun. Hal yang dia inginkan hanya satu, yaitu keluarga. Karena itulah semua anak buahnya memanggil dia Oyaji atau ayah. Bahkan Marco pernah berkata bahwa semua harta yang didapatnya disumbangkan ke tempat kelahiran Shirohige. Pernah ada flashback yang menceritakan Roger sedang duduk bersama Shirohige di bawah pohon sakura sambil minum sake. Disitu Roger berkata kepada Shirohige, bagaimana kalau kau kuberitahu cara untuk pergi ke rafter. Tapi Shirohige menjawab, aku tak akan pergi ke sana. Aku tak tertarik dengan hal itu. Lalu setelah itu, mereka membahas soal D. Shirohige bertanya, apa sebenarnya D itu? Roger pun menjawab, baiklah, akan kukatakan padamu. Scene itu pun berhenti sampai di situ. Sepertinya setelah itu, Roger menceritakan soal D dan apa itu One Piece kepada Shirohige. Hanya saja Ichirohige belum mau memberitahu kita lebih banyak soal itu. Makanya belum diperlihatkan di manga ataupun di animenya. Lalu, kenapa Roger mau memberitahu Shirohige soal One Piece? Itu karena Shirohige tidak tertarik dengan harta. Dia hanya menginginkan keluarga. Roger mungkin berpikir, jika dia memberitahu bajak laut lain, mereka pasti akan langsung bernafsu pergi ke rafter karena sifat serakahnya. Tapi, jika dia memberitahu Shirohige, harta karuan One Piece akan tetap aman karena Shirohige bukan orang yang serakah. Selain itu, Shirohige juga merupakan rival dari Roger. Karena kalau kita ingat-ingat, Roger juga merupakan rival dari Garp. Mereka sering kejar-kejaran bahkan saling bertarung. Tapi justru Roger malah menitipkan Ace kepada Garp. Itu karena Roger sudah sangat percaya kepadanya. Nah, sama halnya seperti Shirohige. Mereka berdua rival, tapi mereka saling percaya. Karena itulah dia mau memberitahu Shirohige soal One Piece. Bahkan soal asal-usul D juga dia jelaskan. Dan di Perang Marineford juga Shirohige menyuruh anak buahnya untuk melindungi Luffy. Mungkin karena Shirohige yakin bahwa Luffy adalah orang yang ditunggu Roger. Jadi kesimpulannya, selain anggota bajak laut Roger, ada satu orang lagi yang mengetahui tentang One Piece, yaitu Shirohige. Tapi dia tidak memberitahukan itu kepada orang lain, bahkan ke anak buahnya sekalipun. Agar hanya orang yang tepat saja yang bisa mendapatkan One Piece. Nah itu tadi, teori admin tentang kenapa Roger mau memberitahukan soal One Piece kepada Shirohige. Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Teraokun, Shambles. Sub indo by broth3rmax